PEMBANG TASIH MALAYA, Jawa Barat Tempat mengepung lokasi tambang yang masih menyimpan alat berat, beruntung aksi anarkis tidak sampai terjadi Setelah aparat kepolisian dan TNI berada di lokasi, masa akhirnya membongkar bendungan sungai yang mengalirkan air bersih ke lokasi tambang Setelah air dibelokan ke lokasi tambang, air yang keruh kembali masuk sungai hingga merugikan masyarakat Arief, tokoh masyarakat desa Rancapaku mengatakan, dampak aktivitas tambang pasir sangat merugikan masyarakat terutama pertanian dan perikanan Dampaknya dampak lumpur sangat merugikan masyarakat, pertanian, perikanan, persawahan semua pada dirugikan Jadi sekarang masyarakat bergerak untuk menutup ini? Iya Tadi skemanya itu mau digaimanain? Ini sudah bertahun-tahun perjanjian, SDM, LH, semua janji-janji surat segal di atas metrei Penambang yang buat, tapi dilanggar sama sendirinya, sama itu penambang Dampaknya sangat merugikan sekali ya Kang ke sana juga? Sangat pisah, sangat sekali ini merugikan sekali Kalau ini di bendung ini mau ke sini air atau bagaimana Kang tadinya itu? Ini di bendung buat nyuci, buat langsung ntar kotorannya yang dibuang ke sana Oh jadi di bendung di sini? Iya, jadi kotorannya yang ke masyarakat Setelah itu, pihak pengelola tambang pasir dan masyarakat membuat surat perjanjian di atas metrei Yang isinya tidak akan ada lagi aktivitas apapun di lokasi tambang kampung Ciponya Apabila terjadi lagi aktivitas tambang, maka masyarakat akan memprotes pihak penambang secara hukum Api para peneraya Tasikmaraya